selamat menikmati 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 itu biasanya jin selamat menikmati 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 Dia memiliki tiga nyawa Ibarat kata gini Salah satu Jin Jin kembar ya Dia terkena hantaman Oleh musuh Nyawa itu tidak akan pernah Melayang Akan dibantu dengan si kembarnya lagi Terus ya terus tidak akan pernah mati Tidak akan pernah terluka Sekalipun dia terluka dia akan kembali lagi normal Seperti itu Itulah kelebihan-kelebihan Si mahluk aneh Yang memiliki tiga nyawa Makanya disitu ada simbol Kepala manusia Buntut ular Berbadan kura-kura Pada saat dia menyatu Berarti dia memiliki Satu atau tiga nyawa Tapi Apakah Dia bisa Berpisah masing-masing begitu Sesuatu kata Sosim Atau mengatakan Biasanya Kalau mereka Sudah terpisah Katakanlah lepas dari badannya Mereka akan berujud seperti manusia Jadi yang satu perannya manusia Yang satu ular Yang satu kura-kura Wujudnya persis seperti itu Karena mereka Dalam satu wadah Yang tadi saya katakan adalah Satu wadah Tiga nyawa Kebetulan itu adalah Jin kembar yang ada Lantas Tadi yang Disebut masalah Ngiprit Disitu Apabila dia Mau mencari korbannya Memang selalu Ada di air Biasanya Yang banyak Di lingkungan Dimana ada Orang-orang Melakukan kegiatan Misalnya Diembang Atau di tempat Dimana Banyak ikan-ikan Yang dicari manusia Disitulah Pada saat Manusia itu Turun Bahkan Tidak turun Ke air pun Dia akan dengan Kotak sendirinya Orang tersebut Tiba-tiba Jatuhlah Kebasatlah Alasannya Seperti itu Tiba-tiba Awalnya Dia pingsan dulu Atau kesurupan Pada akhirnya Nyawa melayang Seperti itu Wah Serem juga ya Baya Kata saksi bertabak Mengatakan Yang begini Lantas Apakah Saya sebut tahu Kalau yang namanya Orang-orang Biasanya kan Yang mendalikan Katakanlah Yang mendalikan Adalah manusia Itu kan Cuma suruhannya Katakanlah Anak buah majikan Lantas Si sesebut Mengatakan Betul Disitulah Dia tahu Mengawasi Adanya Kondisi Mahluk tersebut Saya kembalikan Kepada Keterangan awalnya Tiga jenis Jin kembar tersebut Memiliki Kekikan Tiga nyawa Kalau dia menyatu Seperti Kura-kura Berkebala manusia Dan berbuntut Ular Pada saat Mereka Reaksi Memang Hujudnya Seperti itu Tapi Tidak semua Diperlihatkan Ke orang Hanya orang-orang Tertetik Yang mau Menjadi Korganya Ini masih Untung Sampaian Yang saksi Mata utama Masih Diselamatkan Dilini Gali Allah Biasanya Seperti itu Itu akan Merangkut Merangkut Ini manusianya Ada di seputar Lingkut Lingkut Situ Kebetulan Orang tersebut Adalah Orang pendatang Dan Ilmu tersebut Yang dia miliki Adalah Mencari Besugian Adanya Di Gunung Lawu Memang Kalau Menurut Pendapat Saya Orang tersebut Memang mencari Sesuatu Keunikan Lain Daripada Yang lain Kalau Masalah Yang tadi Saya katakan Ngurit Babi Atau Monyet Itu kan Hal biasa Supaya Tidak Terlalu Menyolok Dan mencari Serp Katakanlah Tiga Nyawa Tiga Cing Gembar Tersebut Sehingga Orang Terkecoh Dibuatnya Jadi Kalau ada Hal-hal Baru Orang Tidak Memikirkan Hal Sampai Sejauh Itu Mengenai Hal Ngiprit Seperti itu Lantas Saksi utama Mengatakan Terus Sesebu Apakah Dia Dibiarkan Begitu Aja Apakah Kita Bisa Jegal Kata Sesebu Mengatakan Sebetulnya Bisa Saja Saya Bisa Menyadarkan Orang Tersebut Bukan Saja Kura-kuranya Saja Akan Tetapi Dengan Adanya Melalui Kura-kura Nyawa Kura-kura Itu kan Nyawa Si Orang Pelaku Utama Yang Punya Peranan Sebagai Orang Ibrid Kalau Kura-kuranya Itu Mati Orang Tersebut Akan Mati Karena Pakai Nyawa Dia Sekalipun Dia Punya Sertiga Nau Nau Sibillah Atas Cid Allah Bisa Tapi Tujuan Kita Seperti Orang Muslim Sekalipun Yang Dihadapi Orang Memiliki Kesalahan Besar Sebesar Apapun Tujuan Kita Adalah Ingin Meluruskan Kalau Dia Memang Benar Niat Akan Bertaubat Kita Pandu Seperti Itu Jangan Melihat Dari Sisi Celeknya Burungnya Atau Katakalah Berlaku Berlaku Yang Tidak Baik Jadi Kita Lihat Sisi Yang Baiknya Dulu Terutama Mengenai Masalah Menyadarkan Seseorang Apabila Dia Kita Berusaha Ikhtiar Menyadarkan Dia Dia Mau Sadar Kita Bantu Dan Kita Lepaskan Jalin Hubungan Antara Si Manusia Tersebut Dengan Yang Gak Seperti Terima Kasih Sesebu Alhamdulillah Saya Sudah Banyak Pengalaman Cukup Lama Saya Diajak Ngobrol Dan Keterangan Ini Menurut Bermanfaat Ya Sesebu Ya Demikin Sudara Cuplikan Demi Cuplikan Yang Kami Kupas Satu Persatu Kami Gagung Kami Jabarkan Kembali Untuk Anda Dengan Adanya Kura Kura Yang Memiliki Tiga Nyawa Tiga Peranan Yaitu Berkepala Manusia Berbuntut Ular Berbadan Kura-kura Raksasa Yang Ada Semoga Bermanfaat Tujuan Kami Doles Sharing Semoga Bermanfaat Sebagai Menambah Wawasan Buat Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh